Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah 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 Entah itu Al-Fatihah 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 Kaiso, kalimah VL masuk. Al nggak bisa, nggak mungkin. Terus, huruf jer, jadi bisa kemasukan huruf jer, ini termasuk. Tandanya kalimah isim. Atau kemasukan huruf jer, memang gitu. Jadi nggak harus, nggak harus langsung menerima. Pada saat itu ada huruf jernya nggak. Tapi seandainya dimasuki huruf jer, bisa atau tidak. Kalau bisa, itu adalah kalimah isim. Saya ulangi, kalimah isim bisa diketahui dengan empat. Di sini, di sini empat. Yaitu, erop jer, erop hoved, tanwin. Terus, apa namanya ini? Masuknya al, al-ta'areb, al-za'idah, al-mausullah. Terus, menerima masuknya huruf jer. Saya contohkan satu-satu. Bapak antulis. Jadi, pelajaran aku itu seperti ini. Kalau pelajaran aku itu hanya mendengarkan saja. Jadi, misal rekaman, audio. Sebenarnya agak sulit mentasawurkan, memahami. Karena aku itu contoh. Harus melihat langsung. Jadi, contohnya gimana, perubahannya gimana. Ini agak sulit. Ini karena pelajarannya bisa lihat. Jadi, ada video ini. Jadi, saya sediakan ini. Supaya penasawurnya lebih mudah. Dari saya sudah berusaha maksimal untuk memahamkan. Dan ya terserah, Panjenengani pun. Mau belajar giat, memahami, atau tidak ya terserah. Yang penting saya sudah memberikan fasilitas yang terbaik. Semampu saya. Jadi, kalimah isem. Kalimah isem dibagi menjadi... Eh, kok dibagi itu. Diketahui, bisa diketahui dengan tanda-tandanya. Yang di sini disebutkan cuma empat. Yaitu, Khovet. Atau Eropcer. Eropcer contohnya apa di sini? Marortu Bizeitin, Garawagulah Bizeitin. Marortu Bizeitin. Marortu selewatan Soboengsun, Bizeitin kepedok kelawan Zair. Jadi, mana ini? Ini di mana? Kalimah isemnya di mana? Pada lafad Zaidin. Pada lafad Zaidin. Pada lafad Zaidin. Mengapa? Karena ini Tasroh ya. Tasrohnya ini adalah Eropcer. Atau tanda Eropcer. Yaitu Tasroh yang masuk pada Isemufrod Munsoref. Jadi ini Isemufrod Munsoref. Pokoknya Keterangannya Keterangannya Ketika sudah masuk Bab Erop. Keterangannya Jlimat Masroh Pokoknya ini. Jadi, Kasroh ini termasuk Tandanya Eropcer. Ketika ini adalah Kita sudah Tahu Bahwa ini adalah Tandanya Eropcer. Maka jelas Zaidin Adalah Kalimah Isim. Kedua adalah Tanuen. Tanuen adalah Non-mati Non-sukun Yang Berada Pada Akhir Kalimah Atau Akhir Lapat Yang Tampak Diucapkan Dan Tidak Pada Penulisan. Tanuen Adalah Non-sukun Atau Non-mati Yang Ada Pada Akhir Kalimah Atau Lapat Yang Tambah Pada Pengucapan Dan Tidak Pada Penulisan. Misal Zaidin Kita Kembali Kedua Zaidin Zaidin Ini Ini kan Kasroh Tanuen Jadi Kasroh Tanuen Tanuen Kan ada Duma Fatatan Kasroh Tanuen Fatatan An Un In Ini Zaidin Ada Non Suku Eh Non-sukun Aduh Ini Mulai Mulai Repot Ada Non-sukun Yang ada Pada Kalimah Zaidin Ini Zaidin Pengucapannya Pada Setelah Apa Pada Setelah Kuruf Dal Itu kan Ada Nol Zaidin Nah Karena Danunnya Itu Itu Tanuen Penulisan kan Nggak ada Zaidin Kan Nggak ada Penulisan Nggak ada Itu Termasuk Tanda Dari Kalimah Isin Terus Masuknya Atau Menerima Masuknya Al Jadi Al itu Ada Banyak Contoh Arojulu Contoh Arojulu Ada Arojulu Terus Al-Ghulamu Al-Abbasu Wahir Aiksa Contoh Ini Repot Pokoknya Arojulu Berarti Arojulu Sama Al Jadi Arojulu Arojulu Itu Ada Al-Nya Pada Awal Al-Abbas Dan Itu Menunjukkan Bahwa Arojulu Itu Adalah Kalimah Isin Karena Ada Tanda Al Meskipun Kira-kira Bisa Masuk Al atau Tidak Ketika Bisa Dimasuki Al Namanya Kalimah Isin Tidak Harus Ada Al Pada Al-Abbas Tersebut Mampu Atau Menerima Atau Layak Menerima Masuknya Al Lalu Huruf Jer Huruf Jer Itu Huruf Yang Mengejarkan Jadi Maksudnya Huruf Jer Disini Menerima Masuknya Huruf Jer Jadi Tidak Harus Ada Huruf Jer Huruf Jer Itu Ada Banyak Jadi Min Ila An Ala Fi Ruba Ba Kaf Lam Huruf Kosam Huruf Kosam Ada Tiga Wawu Ba Ta Jadi Dari Min Dulu Min Min Itu Huruf Jer Huruf Jer Contoh Ini Termasuk Isim Karena Bisa Atau Kemasukan Huruf Jermin Ila Ila Sekarang Ila Ila Contohnya Sirtu Ilal Masjidis Sirtu Lumaku Sopo Inksun Ilal Masjidi Tu Mekomare Masjid Karena Almasjidi Kemasukan Ila Maka Dinamakan Kalimah Isim Tandanya Huruf Jer Gampang Pokoknya Huruf Jer Nen Gak Afal Gak Afal Huruf Jer Kemasukan Huruf Lalu Dia itu Dijer Kan Itu Berarti Huruf Jer Ada Tiga Alamat Masuk Enggak Kasro Fata Ini Masuk Tidak Kalau Masuk Ini Dinamakan Huruf Terus Gara-gara Ada Huruf Tadi Ini Berarti Huruf Jer Baikubah Atau Min Atau Ila Terserah Pokoknya Tandanya Gampang Untuk Memahami Huruf Jer Atau Tidak Ini Dilihat Mengejarkan Atau Tidak Kalau Mengejarkan Maka Huruf Jer An Contohnya Roma Itu Sehma Anil Klausi Roma Itu Balang Sopeng Son Asah Ma Eng Jem Bareng Panah Jem Bareng Alil Kausi Sang Busur Busur Bawa Kebesar Jawanya Alil Kausi Berarti Al Kausi Ini Itu Kalimah Isam Karena Kemasuk Huruf Jer Apalagi Ada Alnya Juga Berarti Tandanya Ada Dua Terus Ala Ala Contohnya Wa Ala Fulki Tuh Malun Jadi Al Fulki Ini Kemasukan Ala Al Fulki Maka Diketahui Bahwa Al Fulki Adalah Kalimah Isim Karena Kemasukan Ala Wa Ala Fulki Tuh Malun Terus V Hasilnya Enak Kalau Pakai Bot Pakai Kapan Tulis Sayang Kok Genai V V Itu Kalimah Ini Adalah Huruf Jer Contohnya Alma U Fulku Z Alma U Te Banyu Fulku Z Iku Eng Dalam Eng Dalam Kedi Air Itu Di Dalam Teko Atau Kedi Jadi Fulku Z Al Kuzi Ini Adalah Kalimah Isim Karena Kemasukan V Rubah Rubah Juga Kalimah Isim Eh Kalimah Huruf Huruf Cer Jadi Rubah Contohnya Rubah Krojulin Karimin Laki Tuhu Sidi Kutawung Anang Karimin Kutawung Kulaki Tuhu Kutun Neman Sop Eng Kusun Eng Kurojul Jadi Sidi Banget Rubah Rojulin Ini Rojulin Nah Linn Kan Oke Kebanyakan Erop Jir Itu Kasro Pokoknya Kasro Itu Ada Erop Jir Ada Huruf Di Depannya Berarti Itu Huruf Jir Tanda Rubah Rojulin Ini Kasro Ada Rubah Ini Huruf Jir Paling Mudah Untuk Memahami Pokoknya Erop Jir Erop Jir Ada Huruf Sebelumnya Ini Berarti Huruf Jir Tandanya Ada Dua Erop Jir Sama Huruf Jir Terus Maror Itu Bizeitin Maror Itu Lewatan Sopo Yang Bizeitin Kepetuk Kelawan Zair Kap Bizeitin Itu Juga Kalimah Isim Karena Kemasukan Kap Contohnya Zair Kalbedri Zair Kalbedri Koyopurnomo Jadi Zair Seperti Rembulan Kalbedri Albedri Itu Kalimah Isim Karena Kemasukan Huruf Jir Yaitu Kap Ini Betri Kaya Dri Rih Huruf Terakhir Kan Ri Kasro Nah Ini Kasro Ini Kan Elop Jir Kebanyakan Kasro Elop Jir Adakah Berarti Ini Kav Huruf Jir Terus Lam Contoh Almalu Lizeitin Almalu Utai Bondo Lizeitin Iku K2 Zair Harta Itu Milik Zair Alize Din Din Lagi Kasro Pokoknya Kasro Penang Pokoknya Kasro Itu Erop Jir Unwai Roto Den Ini Kalimah Isim Karena Erop Jir Juga Kemasukan Huruf Jir Huruf Kosam Huruf Kosam Huruf Yang Dibuat Sumpah Itu Termasuk Huruf Jir Cumaan Maknanya Kosam Untuk Sumpah Kosam Sumpah Contoh Wallahi Wallahi Demi Allah Kan Kasro Berarti Waunnya Ini Huruf Jir Bukan Ropi Atau Terus Buk Bilahi Demi Allah Bauti Anub Kasro Kok ada Kasro Erop Jir Kok ada Huruf Di belakangnya Jadi Ini Huruf Jir Kalimah Isim Karena Erop Jir Dan Kemasukan Huruf Jir Lalu Tak Taw Lohi Jadi Taw Lohi Ini Allah Kalimah Isim Karena Kemasukan Huruf Jir Dan Ada Erop Jir Tapi Mesti Huruf Jir Itu Pasti Mengejarkan Ketika Mengejarkan Kalimah Isim Jadi Erop Jir Jadi Tandanya Ada Dua Erop Jir Juga Huruf Jir Jadi Kalimah Isim Itu Bisa Diketahui Dengan Satu Erop Jir Lalu Dua Tanwin Tanwin Tadi Apa Nun Sukun Yang Berada Pada Akhir Lapat Yang Tambah Pada Pengucapan Dan Tidak Pada Penulisan Jadi Digulai Tulisannya Rano Nune Tapi Ada Nun Lalu Kemasukan Al Al Jadi Ada Al Abbas Al Ronjulu Al Berarti Ini Kalimah Isim Karena Masukan Al Lalu Yang Terakhir Adalah Masukan Huruf Jir Min Ila An Ala Fi Ruba Ba Ka Plam Terus Huruf Pasang Al Al Wab 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 Tau Ini Tadi Tadi Untuk Pemahamannya Lebih Mudah Kalimah Isim Kok Jir Eropnya Jir Kasro 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 Nanti Di belakangnya Atau Di depannya Belakang Di depan Sebelumnya Itu Ada Huruf Berarti Huruf Jir Mudah Untuk Memahami Huruf Jir Tidak Huruf Jir Jadi Untuk Memahami Huruf Jir Tidak Lafat Yang Dimasuki Huruf Tersebut Jir 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 Mudah Sekali Jir Jalan Pintas Tapi Kalau Mau Lebih Sempurna Diampalkan Huruf Jir Ada Wake Wone Ditambah Tahun Tambah Pelajarannya Min Ila An Al Fir Rub Bak Ka Plam Terus Ruf Kosa Mada Tiga Waw Bak Tak Untuk Fahiday Besok Besok Lagi Kalau Ada Kesempatan Ini Kalau Ini Kan Sepedolnya Sepedolnya Habis Disini Sekapan Kapan Kapan Kemudian Sesok 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 Sebuah Yang Akhir Kalah Assalamuala 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 Assalamuala